Seorang buruh di Yogyakarta ditangkap aparat kepolisian lantaran nekat memproduksi sejumlah kartu identitas palsu. Aksi pelaku terbongkar saat korban curiga dengan kartu identitas KTP yang dijadikan jaminan saat menyewa motor. Aparat kepolisian sektor gondokusuman kota Yogyakarta menggelandang FW, salah seorang buruh swasta kema polres Yogyakarta lantaran telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau administrasi kependudukan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat mesin printer, satu buah laptop, handphone, serta kartu-kartu administratif palsu seperti KTP dan yang lainnya. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengaku memproduksi kartu identitas palsu ini sudah sejak setahun terakhir. Dan rata-rata hasil produksi KTP palsu tersebut dijual dengan harga mulai dari 250 ribu rupiah. Yang diproduksi selain KTP apa yang diproduksi? Ada tadi GBJS, kemudian ini SIM, NPWP. Atas perbuatannya, pelaku terlancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Nasrul Nasih melaporkan. Waduh, ini sangat disayangkan sekali masih ada yang mencoba untuk mengakali sistem dengan cara seperti membuat identitas palsu ya Ustadz. Lantas bagaimana hukumnya jika seseorang sengaja membuat atau membeli identitas palsu untuk digunakan dalam upaya mencari pekerjaan? Ini haram ya, jadi jelas kan waylulil mutafifin. Selaku orang-orang yang, ini kan kecurangan. Bentuk ketidakjujuran. Bentuk bagaimana mereka memanipulasi, memalsukan, sudah jelas-jelas palsu gitu ya, memalsukan identitas dan lain-lain. Dan ini kecurangan. Kecurangan-kecurangan ini, kalau balrona alai kelubimu makanu yak sibun. Mereka ini akan hanya menambah kotoran di dalam kolbuknya. Rona, kotoran, noda-noda. Yang akhirnya mereka akan rusak karenanya. Nah, karenanya jauhi hal-hal kecurangan tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu tidak yakin kepada Allah. Ya, bahwa Allah memberi rizki. Pertakwa. Pertakwa kepada Allah dengan cara jujur ya, dengan cara yang kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Dan insya Allah, kesulitan seperti apapun Allah kasih jalan keluarnya dan mengenai masalah rizki Allah datangkan dari Allah yang tidak diduga-duga. Nah ini, yakin dan ikhtiar tentu insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Intinya adalah yakin.